Jika berbicara tentang negara terkaya di dunia, mungkin akan merujuk pada Amerika Serikat Tetapi, kalau ngomongin negara terkaya di Asia, kira-kira negara apa saja yang masuk di dalamnya? Untuk mengetahui negara apa saja yang memiliki kekayaan terbesar di Asia, kita bisa melihat produk domestik bruto atau PDB per kapita di sebuah negara PDB per kapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk di negara tersebut, biasanya digunakan untuk mengukur pertemuan ekonomi negara Nah, berikut ini adalah daftar 5 negara terkaya di Asia berdasarkan jumlah PDB per kapita Singapura Secara mengejutkan, ternyata salah satu negara di Asia Tenggara menjadi negara terkaya se-Asia, yaitu Singapura Singapura menjadi negara terkaya di Asia dengan PDB per kapita sebesar 107.000 USD Singapura menjadi salah satu negara yang paling ramah untuk berbisnis di dunia Banyak investor tertarik untuk menanamkan modalnya di sana karena iklim investasinya sangat kondusif Qatar Qatar menjadi negara terkaya kedua di Asia setelah Singapura Sumber kekayaan Qatar umumnya berasal dari sumber daya minyak, gas, dan petrokimia yang melimpah Berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang cuma 2,8 juta jiwa Oleh sebab itu, PDB per kapita Qatar mencapai 100.000 USD Pembangunan berbagai infrastruktur modern juga membuat Qatar menjadi negara terkaya selama 20 tahun Uni Emirat Arak Negara terkaya di Asia berikutnya adalah Uni Emirat Arak Negara ini memiliki besaran PDB per kapita yaitu sekitar 74.000 USD Kekayaan negara ini tentu berasal dari jumlah cadangan minyak yang melimpa Padahal sebelum tahun 1950-an, negara ini mengandalkan sektor pertanian, perikanan, dan mutiara sebagai sumber perekonomian negara Di samping itu, Uni Emirat Arak juga mengandalkan sektor hidrokarbon tradisional, perdagangan, keuangan, konstruksi, hingga pariwisata sebagai industri utama negara Makau Makau masih termasuk sebagai negara di dalam wilayah administrasi khusus China Nama resmi Makau sebenarnya adalah Makau Special Administrative Region of the People Republic of China Cukup panjang kan? Negara yang dijuluki sebagai Las Vegasnya Asia ini memiliki jumlah PDB per kapita mencapai 60.000 USD Kekayaan negara ini secara umum berasal dari pariwisata seperti perjudian dan ekspor pakaian jadi Brunei Darussalam Negara terkaya di Asia yang kelima kembali datang dari negara tetangga yang berdempetan dengan wilayah Indonesia Yaitu Brunei Darussalam PDB per kapita Brunei Darussalam sebesar 65.000 USD per tahun Mirip seperti Qatar, negara Brunei juga mengandalkan cadangan minyak dan gas sebagai kekuatan ekonomi negara Bahkan diketahui kekayaan Sultan Brunei Darussalam mencapai 28 miliar USD Atau sekitar 50 kali lipat kekayaan mendiang ratu Elizabeth II Nah demikian tadi daftar lima negara terkaya di Asia berdasarkan besaran PDB per kapita setiap tahunnya Jika melihat Indonesia rasanya cukup jauh untuk masuk ke daftar ini Karena PDB per kapita di Indonesia hanya sekitar 4.000 USD Jangan lupa terus pantau channel Sinar Informasi Agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!